Intro Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com Anda masih menyaksikan dialog khusus dengan tema kebijakan energi nasional dengan narasumber kita Bapak Sultan Batu Gana Siregar Baik Bapak, disini menurut Bapak sendiri bagaimana kebijakan energi selama ini Pak? Nah ini pertanyaan sangat menarik Kebijakan energi kita selama ini kurang terarah Contohnya Kita punya bahan bakar yang energi dari fosil seperti minyak dan gas Ini kita kuras sehabis-habisan khususnya minyak Dulu tahun 80-an kita ini adalah produsen minyak atau eksportir minyak Ikut negara OPEC kita Karena produksi kita pernah mencapai 1,6 juta barrel per hari Tapi pada saat Waktu itu kebutuhan kita 600 ribu Barrel per hari Kita banyak Minyak kita Kita pakai untuk kemakmuran kita Itu betul Tapi Kalau kita kuras itu terus Akhirnya kita subsidi Kita subsidi Rakyat kita subsidi Jangan kan rakyat Pesawat-pesawat dari luar yang Masuk ke Indonesia Pakai Bahan bakar Untuk Pesawat itu Itu juga harganya subsidi Artinya kita gak berpikir Bahwa satu saat ini habis Kan begitu kan Nah sekarang Ternyata Turun dia Dari 1.600.000 Barrel per hari Menjadi 820.000 Barrel per hari Kebutuhan kita sekarang Kalau dulu 600.000 Sekarang 1,4 juta Barrel per hari Akhirnya kita Mengimport 400 Sampai 500 Barrel per hari Minyak dari luar Bukankah itu Kerugian sama kita Kemudian kita import Mahal harganya Kita jual murah di dalam Nah inilah membuat kita terpuruk Oleh sebab itu Kebijakan-kebijakan Yang tidak Tepat ini Tepat ini tadi Kita akan rubah Menjadi Kebijakan Nasional kita Yang akan bisa Menjamin Energi kita 50 60 tahun Yang akan datang Kita contoh Negara-negara besar Seperti Amerika Di Amerika Minyak dan gasnya Masih banyak Tapi mereka Ngambil dari luar dulu Cina Batu baranya Banyak disana Tapi dia ambil Dari luar dulu Artinya Mereka manfaatkan Yang lain-lain dulu Nah Mesinnya kita begitu Yang kita pakai itu Mesinnya Gas dulu Karena gas itu masih banyak Atau Energi baru dan terbarukan Minyak kita kita simpan Untuk anak cucu kita Nah sekarang coba Kita sudah Minyak kita itu Kalau tidak salah Sekitar 16 tahun lagi Habis Gas kita 65 tahun lagi Habis Batu baranya kita Paling banyak 150 100 tahun lagi lah Mungkin Namun Kita khawatir Di negara-negara Eropa Sekarang batu baranya itu Sudah mulai Jadi Tinggalkan Karena polusi Nah coba Kalau sudah nanti ada Undang-undang Melarang batu bara Jadi energi Bisa terpuruk lagi kita Oleh sebab itu Kebijakan yang lalu Kita hargai Tujuan pendahulu-pendahulu Kita dulu Tujuannya baik Tapi Sasarannya Tidak tepat Caranya tidak tepat Sekarang kita benahi bersama Jadi ini terkait Pernyataan Bapak Yang pernah mengatakan Bahwa kita ini telah Salah menerapkan Kebijakan Energi seperti itu ya Pak Oh iya Karena gini Bayangkan saja Negara kita ini Adalah Peng Export Gas Tapi Kita kurang gas Di dalam Kan begitu kan Coba Kilang Arun Sudah mulai habis gasnya Karena kita Keluarkan semua Coba kalau Dimanfaatkan untuk pupuk Iskandar Muda Itu ada PIM 1 PIM 2 Di sana Sekarang sedang goyang Karena gak ada gasnya Kenapa kita tidak Manfaatkan itu Kemudian Mobil-mobil kita dulu Didesign Untuk pakai gas Tapi gasnya kurang Karena kita Kirim semua Keluaran negeri Nah ini mulai sekarang Kita utamakan adalah Domestic Market Obligation DMO Kita utamakan Market Dalam negeri dulu lah Kalau ada kelebihan Baru kita Kirim keluar Inilah yang kita katakan Terkait dengan Kebijakan Energi nasional itu Sekarang begitu Baik Dan Indonesia ini Selalu bermasalah Pak Dengan listing minyak Yang tidak Tercapai Pak Seperti selalu Dibawa 1 juta barrel Apa solusinya menurut Bapak? Oke yang pertama Begini Tidak ada Satu negara pun Pengekspor Minyak Yang bisa Menjamin Minyaknya tetap Begitu Kecuali ada Ladang-ladang baru Tapi yang jelas Kalau ladang-ladang ini Sudah berproduksi 100 tahun Kita ladang-ladang tua Semua ini Kalau tidak dapat Ladang baru Akan Ada Penurunan Dari 1,6 juta barrel Kita sekarang 820 Minimal SKK Migas Bisa Menahan Penurunan itu Atau Menggalakkan Pencarian Ladang-ladang baru Sumur-sumur baru Dengan cara Yang merubah Tadi Anda Menyampaikan kepada kita Adanya Amendement Undang-undang Minyak dan Gas kita Insya Allah Nanti dalam hal itu Kita akan buat nanti Solusi-solusi yang baik Artinya Memberi Kemudahan-kemudahan Juga kepada Orang yang mungkin Ingin invest Kesini Supaya tidak Seperti sekarang ini Susah Belum tentu Dapat minyaknya Ya duitnya sudah banyak keluar dia Baru aja dia sampai Di pelabuhan Riknya sampai ke pelabuhan Sudah dipajakin Kalau zaman Kemarin-kemarin Zaman Ada baiknya dulu Waktu zaman Pertamina yang Yang Dikasih Untuk mengelola ini Pertamina ngurus semua Ketika tamu itu datang Investor datang Terus tinggal bekerja Jadi tidak ngeluh Kan begitu Demikian Baik Ya Bapak Dialog Kan kita lanjutkan kembali Dan pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!